Coba bilang hah dan lihat ekspresi orang di sekitar kamu Kalau mereka tiba-tiba mundur nutup hidung, bisa jadi kamu bau mulut Gimana cara menghilangkan bau mulut? Ini kata dokter Bau mulut atau halitosis diperkirakan dialami 50% populasi manusia di dunia Rongga mulut berisi jutaan bakteri di mana bagian pangkal lidah adalah sarangnya bakteri dan sisa-sisa makanan penyebab bau mulut Salah satu jenis bakteri yang bisa ada di rongga mulut adalah bakteri aneorob Bakteri aneorob ini dapat mengolah protein dari makanan dan menguraikannya sampai menghasilkan gas yang disebut volatile sulfur compound Gas inilah yang memicu bau mulut Bau mulut ada yang fisiologis atau alami dan patologis atau karena penyakit tertentu Bau mulut yang fisiologis atau yang alami, contohnya bau mulut di pagi hari yang dialami hampir semua orang Hal ini karena penumpukan air liur dan pembusukan partikel makanan yang terperangkap di sela-sela gigi disertai akumulasi bakteri Sedangkan bau mulut yang patologis 90% disebabkan dari masalah di rongga mulut seperti kebersihan mulut yang buruk atau gigi tiruan yang kotor Infeksi gigi, plak atau karang gigi 10% lainnya bisa karena penyakit di luar rongga mulut seperti sinusitis, tonsilitis atau radang amandel, penyakit lambung atau GERD, diabetes sampai kanker Selain itu ada juga bau mulut sementara yang bisa muncul segera setelah seseorang makan makanan yang kaya protein seperti bawang putih, bawang merah, petai, jengkol, durian Terus gimana cara mengatasi bau mulut? Jaga kebersihan gigi dan mulut Gosok gigi dengan benar, bersihkan sela-sela gigi dan sikat lidah Bila perlu, lakukan pemeriksaan rongga mulut secara rutin Sebaiknya makan makanan yang agak tawar dan tidak terlalu berminyak Jangan makan menjelang tidur, kurangi konsumsi alkohol dan hindari merokok Ingat selalu berkumur setelah makan Pakai obat kumur yang berisi klorheksidin atau berkumur dengan air garam Banyak mengkonsumsi buah-buahan segar, minum banyak air putih Jika menggunakan gigi tiruan, bersihkan secara teratur Bila bau mulut disebabkan masalah penyakit tertentu Seperti infeksi gigi, sinusitis, amandel, obat di dulu penyakitnya Ini kata dokter tentang bau mulut Sampai jumpa di video selanjutnya